La ilaha illallah Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Menarik sekali yang tadi ditanyakan oleh Sorayah Larasati Mengenai apakah orang yang berputus asa itu digolongkan orang kafir Betul Karena orang yang berputus asa itu kayaknya tidak punya Tuhan saja Padahal kita memiliki Tuhan Siapa Tuhan kita? Sebut dulu siapa? Allah Jadi kalau ingat Allah Allah, 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 Allah Jangan pakai Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Ingat Maaf, I'm sorry everybody Kita ini di uji Sebenarnya ujian yang kita terima itu Adalah buat diri kita Untuk mengetahui sampai di mana Seberapa besar keimanan kita Karena yang di uji itu adalah orang yang belah Orang yang sekolah Tidak mungkin di uji orang yang tidak sekolah Ngapain dia di uji? Dia kan tidak sekolah Inilah Islam itu indah Segala sesuatu ada jalan keluarnya Disinilah ilmu kesabaran Maka minta tolong kepada Allah Eh, 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 eh Istainu bisabri Wassalat Minta tolonglah kepada Allah Lewat salat dan sabar Mau Supaya tidak putus asa Mau Kita bisa ambil ilmunya orang Belajarlah dari orang Lihatlah dari orang Tidak apa-apa kita melirik ke orang Mencontoh kepada orang Itu namanya Mencari motivasi Atau ilmu dari orang lain Itulah yang namanya Kita harus belajar Menuntut ilmu Banyak baca buku Pelajari biografi seseorang Itu bagus Melihat seseorang Kok dia bisa berhasil Aku tidak Tidak apa-apa Jangan malu untuk bertanya Nih, balik lagi ke bunuh diri nih postat Bunuh diri? Ah, kalau bunuh diri itu kan Dilarang sama agama Islam nih postat Nah, apalagi motivasinya Karena prustasi Putus asa Bunuh diri dah tuh Nah, bagaimana sekarang Kalau bunuh dirinya karena jihad Berkaitan tentang bunuh diri Itu termasuk kafir Digolongkan orang kafir Karena merusak skenario Tuhan Karena kenapa? Sudah diaturkan Dilarang bunuh diri Karena termasuk golongan orang kafir Diharamkan oleh Allah putus asa Karena termasuk golongan sifat tercelah Karena melahirkan beberapa dosa Dengan putus asa Orang menggunakan Itu narkoba Ya Minum-minum Mabuk-mabukan Nah, sekarang pertanyaannya tadi Bagaimana kalau bunuh diri jihad Bawa bom Lalu mematikan orang Maaf Eh, sorry everybody Apa artinya jihad? Jangan mengatasnamakan jihad Jihad itu artinya Menegakkan Menegakkan agama termasuk jihad Mengajar agama termasuk jihad Bunuh diri termasuk Nah, dosa Terjawab sendiri kan Siapa yang kau bunuh? Dirimu kau bunuh Anakmu terlantar Istrimu berantakan Terbalik ya Kan hancur semua Betul tidak? Jangan sekali-sekali menjual agama Untuk persoalan itu Sat, saya mau nanya Oh, silahkan Kalau misalnya kita Sedang mendapat Becana Atau Masalah yang Bertubi-tubi Bertubi-tubi Enggak kelar-kelar ini masalah Untuk Supaya kita Jangan sampai ke titik Si putus asa ini Si putus asa itu Ada gak doanya? Apakah ada doanya Supaya orang Tidak putus asa Sampai titik Putus asa Titik Masih kesel lah Bukan Bukan titik Putus asa Coba nyanyi dulu lagi Baru saya jawab Bisa nyanyi dulu lah Yang mana nih? Yang terbaru lah Yang terbaru Masa yang terlama Kau Hanyalah Satu Cintaku Kita akan lanjutkan Setelah Yang satu ini Jama'ah Oh jama'ah Alhamdulillah Sampai jumpa 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 Terima kasih.